Air adalah sumber kehidupan, tanpa air, bumi akan merana. Di kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, tidak semua desa di wilayah tersebut bisa mendapatkan air yang cukup, terutama di musim kemarau. Tekstur tanah yang kering seringkali menjadi faktor tidak maksimalnya hasil panen pertanian. Meskipun ada sungai salugan yang luas, tetap saja tidak mampu memenuhi kebutuhan para petani, khususnya di musim kemarau. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Bendung Salugan Balai Wilayah Sungai Sulawesi BWSS 3 Palu, Fijri Samsu ST MPSDA mengatakan, tanah di wilayah kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli memang terkadang tandus pada saat musim kemarau dikarenakan petani hanya mengharapkan sistem pengairan pada hujan. Sedangkan keberadaan sungai salugan yang cukup luas di wilayah tersebut hanya terbuang sia-sia ke laut dan jika tidak dikelola dengan baik, tentunya bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan alam sekitar. Dibangunnya bendung daerah irigasi salugan di desa Oyong kecamatan Lampasio, tentunya air bisa tertampung sehingga keberadaan bendung daerah irigasi salugan yang dibangun pemerintah pusat bisa membantu petani di wilayah kecamatan Lampasio untuk memperoleh air. Menurutnya, dengan keberadaan bendung daerah irigasi salugan di desa Oyong, bisa mengembalikan gairah masyarakat untuk mengelola lahannya dengan melakukan cetak lahan sawah baru dalam meningkatkan hasil produktivitas hasil pertanian di dua desa yakni Sibea dan Salugan, demi mengwujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu pemerintah dalam peningkatan jumlah produktivitas padis sawah yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dari sini pertemuan ini, jindak lanjutnya kita melakukan pembagian air, alokasinya nanti kita kerjasama dengan Dinas Cinta Karya ya. Jadi kita upayakan yang sudah ada sawah yang existing, Pak. Yang sudah ada cetak sawah, itu kita prioritaskan sehingga tidak lagi adanya tanam menggunakan tanah hujan. Jadi sudah boleh digunakan air ini ke sawah. Jadi kita harap sudah ada hasil pangan nanti yang berasal dari bentuk ini, Pak. Harapan kami ini proyek bukan proyek yang tidak selesai, ini proyek ada bertahap. Karena ada kegiatan ini yang berkaitan ada studi-studi yang harus kita selesaikan. Jadi untuk pekerjaan ini, selesai proyek ini untuk tahap 1 itu 1.100 hektare, kemampuan bendung untuk tahap 1. Dan selanjutnya adanya studi lanjutan untuk berkaitan karena di daerah salugan di atas, di Janja, terdapat daerah irigasi rawa. Itu masih mau dikonekkan dengan daerah irigasi rawa Oyo Lampasio. Proyek pembangunan daerah irigasi salugan di desa Oyo Lampasio, Kabupaten Tolitoli, yang sudah mencapai tahap akhir, tentunya sangat diharapkan bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat dengan mencetak sawah baru di Kecamatan Lampasio. Kepala Dinas Tanaman Pangat dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli, Elia Hermawati Sagala mengungkapkan, Dengan akan difungsikannya daerah irigasi salugan, tentunya sangat mendukung upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, membuka kesempatan kerja di sektor pertanian, yang dapat mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli. Sebab dengan berfungsinya daerah irigasi salugan, bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk mencetak sawah baru, agar jumlah produksi padi di Kabupaten Tolitoli bisa terus meningkat. Dengan saya kira dengan dibukanya bendungan ini, semangat masyarakat akan membuka sawah yang tidak pernah diolah, saya kira akan dia buka kembali. Karena air sudah bisa diatur sesuai kebutuhannya masing-masing. Tolong diperlihara bendungan ini, tolong dimanfaatkan airnya dengan sangat baik. Ini sudah sangat-sangat bersyukur Allah sudah membantu kita dengan sumber air yang tersedia, teknis, dan bisa diatur sesuai kebutuhan masyarakat. Keberadaan bendung salugan tidak hanya mampu meningkatkan hasil pertanian saja, tetapi juga meningkatkan sumber daya lainnya, seperti konservasi air, pemanfaatan ikan tebar, maupun pariwisata. Kepala Desa Oyom Kecamatan Lampasio, Halim Unde mengungkapkan, meski Desa Oyom tidak memiliki lahan persawahan seperti beberapa desa tetangganya, yakni Desa Salugan, Desa Lampasio, dan keberadaan bendung salugan di Desa Oyom, tentunya membawa manfaat tersendiri bagi warga Desa Oyom. Sebab secara perlahan, area bendung salugan yang dulunya hanya ditumbuhi pohon-pohon besar di sekitar aliran sungai, kini menjadi nampak indah, bahkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar bendung. Selain itu, bendung salugan bisa menjadi salah satu obyek wisata di Desa Oyom, disebabkan fungsi bendung tidak hanya berfungsi sebagai penampungan air untuk irigasi, tetapi juga bisa dimanfaatkan warga sebagai obyek wisata, dan juga sebagai tempat untuk berusaha. Ketersediaan air yang cukup tentunya membawa semangat baru bagi masyarakat di Kecamatan Lampasio, karena dengan keberadaan bendung daerah irigasi salugan, mereka tidak lagi hanya bergantung pada air hujan. Karena air dari bendung daerah irigasi salugan, nantinya sudah bisa mengaliri sawah dan kebun masyarakat petani di Lampasio, terutama pada saat musim kemarau datang. Bendung daerah irigasi salugan merupakan bangunan multiguna yang terletak di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli. Bendung tersebut dibangun dengan membendung sungai salugan, dan hal tersebut kedepannya akan banyak memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Sebab bendung tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian, keberadaan bendung daerah irigasi salugan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Terima kasih telah menonton!